bulan depan itu adalah bulan imlek yaitu identiknya dengan majikan memberikan amplop merah nanti ejenku datang teman-teman ejenku tuh setiap satu tahun sekali ngambil uang bulanan ya teman-teman jadi setiap bulan saya itu bayar ejen teman-teman 1500 NT kisaran 750 ribu rupiah kalau hujan kayak gini tuh menambah kedinginan yang hakiwkiw selamat menikmati semakin banyak hari ini masak hot pot hari ini masak gampang dua ikan gak kelihatan aku bisa makan ya sampai masak hot pot ini hot pot seperti ini daging sapi murid ya Cómo yaşang undang yang dua 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 Tung Oh, there was a lot about it. Tidak! Ya, aku ga yang impact atau diau, tapi tidakмерик. Aku gak support, tapi kamu yang gak sugeris gak mride? Aku tidak mengertai saya. Crito pun c abstain gak baik kepadanya. Enggak sepuluhnya. Gak tada yang tidak límpi. Gak tada yang suka melihatnya. Tapi aku tidak bangun. Tapi aku jangan bangun, tapi aku mustang buat aku. Ini sepuluhnya. Untuk aku dengan. Kalau aku untung away, pasti akan buat aku. hanya mencukup hanyatai isan terima kasih tukup air 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 Halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya ya yu cia yu semangat sekarang itu di Taiwan ini 8 derajat teman-teman hari ini udah ingin banget ini aku disuruh membuat menggoreng kue talas suruh anterin ke salon ya nyonya kue pergi ke pasar dingin tetep ke pasar kalau mau imlek itu nyonya kue tiap hari ke pasar masang ya cepet teman-teman kalau minyaknya banyak nah dingin kayak gini kita harus memakai baju yang banyak ya teman-teman supaya orang masuk angin yes ini aku langsung mau anterin ke salon ya oke masya Allah ini nah seperti ini ya teman-teman ini kue talas tepung beras terus tales terus udang dan lain-lain macam-macam nanti agentku datang teman-teman agentku tuh setiap satu tahun sekali ngambil uang bulanan ya teman-teman jadi setiap bulan saya itu membayar agent teman-teman setiap bulan TKW itu membayar agent 1500 NT kisaran 750 ribu rupiah itu uang fee teman-teman wajib setiap bulan kalau kita pakai agent setiap bulan kita harus bayar kayak gitu pakai nggak pakai harus bayar nice kita berangkat ya hari ini benar-benar dingin ini delapan derajat yang benar-benar delapan derajat setiap orang beda ya ada orang nggak takut dingin kalau saya takut dingin raju pakai banyak-banyak hujan-hujan krimis-krimis jalanan basah selamat menikmati i 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 Terima kasih telah menonton! 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 Itu tidak ada suara air. Itu tidak ada suara air. Ia akan ngurung. Saya akan ngurung. Saya akan ngurung. Bye bye. Oke. Kita akan bergerak di rumah. Lihatlah. Lihatlah. Lihatlah dia. Lihatlah. selamat menikmati jadi suka duka kerja di Taiwan itu kayak gini teman-teman kalau pas dingin kalau pas dingin di rumah mah enak teman-teman aku kalau zaman dulu itu pas waktu di Tainan itu ya walaupun musim dingin itu tetap santai teman-teman kayak selimut apa itu ya tetap santai karena di dalam ruangan itu ada ada heater ada pemanas ruangan punya kalau di sini enggak teman-teman aku malam itu pakai selimut sampai dua sampai tiga kayak gitu tapi alhamdulillah selimut di sini banyak ya ini nyonyaku persiapan mengumpulkan hungpao amplop merah itu teman-teman hungpao untuk nanti kalau imlet sebenarnya itu enggak yang penting banget nyonyaku sebenarnya bisa ada paling nyonyaku kasih ya cucu kayak gitu paling kasih aku satu satu uas nah oh alhamdulillah hari ini orang ayam nyonyaku belanja sedikit sopoi ku sopoi ku wortel katanya mau ngasih wortel ke salon enggak jadi namunnya no wortel luruhnya ini mau dikasih orang enggak jadi ini enak tahu ya kembang tahu kesukaan eme meh nah ini jambu biji dua nah nyonya aku juga beli sawi kecil ya ini sawi putih punya dua ini kok ada wortel lagi ya ada empat wortel dua-dua di sini juga ada ayam ya ini ayam cuman dikukus dipanggang gitu nah ini ada buah naga ya untuk satu seperti ini daging non-halal ya nah ini tuh free ya temen-temen dari salon amplop merah seperti ini bagi-bagi kayak gitu temen-temen sekarang masa nih saya ini masih buahnya pukum nah ini warnanya kuning lu pedes katanya banyak ya bubur sisaan kemarin ya makan ini aku panasin tak tambahin ciasit ini temen-temen makanya sederhana hangat nah ini tuh ada kacang berli kacang hijau kacang merah sama ciasit gulanya pakai ini gula beliku temen-temen mengandung vanili sama karam bismillahirrahmanirrahim Allah ma'abariklah nafimara shaktan wa gina'atabandar amin 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 rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim ini ini sisaan kemarin temen-temen ini rasanya mengingatkan aku pada posyandu ya dulu pas waktu jaman aku kecil banget timbangan anak-anak itu ada kalanya tuh pas waktu main-main kayak gitu ya nimbang-nimbang gitu dipanggilin gitu dikasih kayak gini nah ini aku makan taruh ya sisaan kemarin hmm 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 selamat menikmati enak banget taro ini dimakan sama apa-apa ya cocok apa kita masukkan saja ya ini lebih ekstrim untuk kripek tempe taro um aku akan membuka taro lagi memeku nggak mau teman-teman tak tawari nggak mau memeku tuh suka banget makannya coklat-coklat cuci banyak di Indonesia harganya berapa terima kasih selamat menikmati menjawab pertanyaan teman-teman ya kenapa kok agentku setiap satu tahun sekali kesini kalau zaman dulu itu setiap satu bulan sekali agentku kesini teman-teman ngambil uang seribu lima ratus uang fee agent itu dulu hubungan yang boku sama agent itu baik banget terus setelah itu nyonyaku ngambil lagi satu mbak indonesia untuk menjaga mendiang ama itu dapet dua kali teman-teman satu kali namanya mbak yumi kebetulan gak cocok ini salah itu salah semua salah 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 terus agent itu saking gedegnya mbak itu langsung diambil hari ini juga diambil langsung dibawa naik taksi terus mendiang ama disini berapa hari lama lumayan lama terus setelah itu nyonyaku sama agent agak-agak rame terus akhirnya endingnya ngambil uang fee itu setiap satu tahun sekali kenapa kok gak lewat seven ini agentku ini agent kecil ya teman-teman kalau zaman dulu nek tainan itu ditransfer kalau ini enggak ini tuh kayak yang diambil uangnya tapi dulu pas agent setiap satu bulan kesini itu aku merasa kurang nyaman teman-teman karena kuepo ya buka kulkas ini apanya aku terus menjelasin ini kotor itu kotor ini kotor ini kotor malah terlalu gimana ya yang namanya agent ya depan kita bila kita depan majikan bila majikan kayak gitu loh ya itu wajar kalau kerja di Taiwan tanpa agent itu gimana kalau tanpa agent itu berarti kita mandiri teman-teman kalau mandiri itu kita harus gimana pinter ya ibaratnya medical kita berangkat sendiri ya kalau majikan bisa nganterin ya kalau enggak terus kadang itu ada ribetnya ya medical belum tanggalnya atau ini atau itu atau apa gitu mbak bro itu tanpa agent pasporan ya berangkat sendiri tapi kita pasporan itu 5 tahun sekali teman-teman memperpanjang paspor kalau kita medical itu 1 tahun 1 kali sebenarnya gunanya agent itu apa ya kalau ada apa-apa sama kita ya nah ujubilah kalau kenopo-kenopo ibaratnya majikan jahat atau ini atau itu putih disini anak gubis hampir enggak membedakan ya nah ini kuah hot pot ya ini kaldu tomat sama bawang bometo kita masukkan ya upis karam nah ini sisaan kemarin dan juga sampai warta dan juga sampai warta Tunggu Cambur dulu kucu cok 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 bapak tahu bakso ikan sisanya tahu dan kailan seperti ini ini daging sapi 3 lembar sedikit selamat menikmati 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 selamat menikmati